Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim, selamat datang kembali di Halim Perdana Oficial, YouTube channel yang saya dedikasikan khusus untuk mengembangkan bisnis online dan jualan online. Ada tiga hal poin penting dalam berbisnis online, yaitu keyword, artikel, dan backlink. Kali ini saya akan kembali lagi fokus ke backlink dan backlink profile. Menariknya saya kehabisan stock untuk backlink profile. Terus apa langkahnya? Langkahnya adalah saya melakukan pengecekan backlink-backlink yang ada di kompetitor. Dengan melihat backlink-backlink di situs-situs kompetitor yang satu nis, itu akan membantu meningkatkan situs saya, situs yang kita miliki, domain rating-nya naik. Dan saya menemukan situs OpenStreetMap yang sangat bagus, yaitu 90UR-nya, DR-nya 93. Kita buat backlink di OpenStreetMap. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa terlebih dahulu. Amin ya Allah. Baiklah, langsung saja saya melakukan pengecekan status dari OpenStreetMap. Ini adalah status dari OpenStreetMap. Dia memiliki peringkat yang sangat bagus, 90 dan 93. Luar biasa, dan karakternya pun juga menarik. Walaupun ada terpaan new dan lost, itu suatu hal yang biasa dalam hal membangun backlink. Dan yang pasti domain rating-nya luar biasa. Sekarang kita akan membangun backlink profile di website OpenStreetMap ini. Oke, saya sudah melakukan login dan saya sudah memiliki akun di sini. Proses login, proses sign up, proses sign up itu sangat mudah sekali. Jadi tidak perlu saya bimbing lagi bagaimana caranya melakukan sign up. Tinggal buka OpenStreetMap, kemudian sign up saja. Sekarang saya sudah masuk posisinya, dan langsung saya masuk ke dashboard. Klik dashboard, dan tampilan dashboardnya adalah seperti ini. Edit your profile. Saya edit profile saya, dan saya akan menanam di profile description. Dari mana saya mendapatkan artikel yang panjang yang menarik ini? Saya mendapatkannya dari GSA Content Generator. Dia akan meng-create artikel-artikel yang bagus, atau bisa juga bisa didapatkan dari article builder. Artikel builder ini luar biasa. Order saja di sana, dan itu akan bisa mendapatkan artikel yang bagus. Kali ini saya akan membuat backlink-nya. Bagaimana cara membuat backlink-nya? Di sini sudah dipandu. Untuk membuat image, dipandu dengan menggunakan alt text di sini. Image, kalau mau membuat link seperti ini. Kalau mau membuat heading seperti ini. Ini sudah ada panduan-panduannya. Kali ini saya akan membuat heading. Heading-nya, pager. Kemudian, backlink service. Backlink service for. Oke, ini adalah heading-nya. Kemudian sudah. Dan untuk membuat backlink profile, ini sudah dipandu. Seperti ini, ada tanda kotak, text, dan URL. Dan saya sudah membuatnya di sini. Ini yang saya buat. Di mana text-nya adalah backlink. Nanti akan menjadi media backlink adalah, tulisannya adalah backlink. Kemudian, situsnya ke www.halimpe.com Saya lihat terlebih dahulu seperti apa tampilannya. Nah, ini tampilannya. Oh, salah tulis. Edit. Backlink. Agar supaya nanti pada saat di save backlink service for your website. Oke. Setelah selesai, langsung disimpan. Simpannya di sini. Update profile. Selesai. Dan inilah backlink saya. Backlink service for your website. Dan ini adalah keyword. Kemudian ini juga keyword. Dan yang menjadi anchor-nya adalah backlink menuju website saya. Ini adalah backlink yang sangat bagus dalam bentuk artikel. Backlink profile. Dan bagaimana caranya agar supaya bisa membuat backlink profile sebanyak-banyaknya. Dengan konsep seperti ini, bisa saja dengan menggunakan e-macros. Kita bisa menggunakan e-macros, membuatnya sebanyak-banyaknya, tinggal ganti-ganti Gmail-nya saja. Tinggal, maaf, email-nya saja. Tidak harus dengan menggunakan Gmail. Demikian ya informasi singkat dari saya bagaimana cara membuat backlink profile dan bagaimana caranya. Kalau seandainya kehabisan stok backlink profilnya, ya cari saja di Ahref. Cek di kompetitor seperti apa dia membangun backlinknya. Belum punya backlinknya, langsung di-create. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya. Terima kasih atas perhatiannya.